Tapi pada akhirnya yang menyatukan kita adalah apa sih yang bisa saya lakukan untuk saudara saya Filosofi yang selalu diajak ibu saya, kalian itu kalau ibu bilang kalian itu jadi kalau balimo tuh kalau becerai berai itu jadi tidak ada kekuatan tapi kalau jadi jari limo saling menyatu itu jadi tinjunan kue kan Nah itu filosofi ibu bilang Maka itu yang tiga kunci kita fokusin dalam bisnis yang pertama kita fokus sama pelanggan Karena kalau kita ngomong mau melayani semua orang itu bakal pusing sendiri Produkannya untuk siapa? Untuk semua orang, ABG, anak-anak, orang tua, dewasa itu bisa beli semua Iya betul mereka bisa semua, tapi kita mau fokusnya kemana kan Maka strategi yang kita lakukan itu adalah kita fokus mau nyasar mana Nyasar kita kan saat ini kita fokus adalah laki-laki dan perempuan usia 21 sampai 45 Gak bercanda gini, bisnis itu kayak nikah loh Iya betul Kayak jodoh Kalau terlihat di luar punya istri dua, istri tiga, istri empat itu kayak indah kan Iya enak gitu kan Tapi kalau dijalanin pusing, satu istri itu punya kebutuhan yang berbeda-beda, trimnya berbeda-beda Maka ada orang yang bisa adil dengan istri tiga, istri dua itu ilmunya tinggi Luar biasa Luar biasa Luar biasa seputar dunia usaha yaitu telah hadir di studio bersama kita seorang pengusaha muda atau pengusaha milenial yang sebenarnya sudah tidak asing lagi di Kota Padang khususnya bagi pemirsa Densanak Langgam Selamat datang kepada Saudara Alkausar Alka selamat datang di studio Langgam Alka Alhamdulillah selamat makasih sudah disambut dengan hangat sama tim Langgam sama Uniami dan teman-teman sehat ya Alhamdulillah sehat oke ini kita udah lama gak ketemu ya terakhir itu 2000 kalau gak salah 2014 ya waktu pernah kita satu tim kegiatan di pendampingan wira usaha gitu ya habis itu sudah sangat jarang sekali karena Alka sibuk ya kita punya kesempatan masing-masing disini kita coba ingin berbagi pengalaman dari Alka ya bagi Sanak Langgam semua khususnya bagaimana meningkatkan usaha di tengah apalagi misalnya di tengah kondisi pandemi sekarang ini gitu ya kalau kita lihat dari sosok seorang Alka sebenarnya awal ketertarikan di bidang usaha maksudnya di usaha yang ditekuni ini itu seperti apa? apakah sudah dijalani sejak mahasiswa ataupun setelah menamatkan sebagai seorang seorang serjana ya merunut ke belakang lagi jadi jiwa wira usaha ini sudah dipupuk dari kecil karena kita saya bersaudara saya dengan kakak saya itu kan lahir dari keluarga pedagang papa yang merantau ke Bandung mulai dari nol jualan kaki lima sampai dengan tahun 94 berjualan di Bandung dan ngalamin pasang surut dan totalnya puncaknya di 94 beliau give up bendera putih karena faktor pengelolaan keuangan artinya akhirnya bangkrut pulang kampung 94 itu ada sekitar 3-4 tahun lah saya sendiri kan ngeliat gimana sih berjualan di Bandung akhirnya kita mulai lagi 95 itu sebagai keluarga petani papa saat itu survive menggali lobang pisang dibayar 500 rupiah per hari artinya itu kan gak cukup gak cukup sedangkan kita yang masih SD berpikir karena uang jajan gak ada karena gak ada maka mulailah ada jualan jualan permen jualan salah bule jualan bakwan dari situ terasa ternyata dengan berjualan bisa menghasilkan uang yang bisa jadi 7 hari bahkan 10 hari uang belanja harian kan dan habit yang bagus juga dilatih oleh ibu itu adalah nabung sama sedek sedekah kalau saat itu kan sedekah itu kan diajarin sedekah di masjid isi 100 rupiah terus nabung salah satu latihan nabung itu adalah dulu waktu kita pengen beli buku komik Donald Bebek terus pengen beli mainan Tamiya akhirnya saya nabung dari uang jualan kan akhirnya terasa eh ternyata jualan digabungin sama nabung bisa mendapatkan yang kita inginkan betul seiring waktu SMP pun jualan buku SMA pun jualan mainan lagi hit-hit saat itu saat SMA tamat SMA maka kan udah yang saat itu sudah mulai ngerintis toko parhum yang diproklamasi ngajak kan ngajak yuk daripada buang-buang waktu nanti Sabtu Minggu saat itu kan masih SMA saat itu kan saya di Pariaman yuk kerja sama udah bantuin di toko Sabtu Minggu ke Padang ini itu 2003 kan 2003 belajar jualan kan akhirnya di dua saat mulai kuliah udah ngajak yaudah ngapain sih pusing-pusing keluyuran sekarang yuk belajar jualan belajar jualan dan udah dengan berbesar hati dia bilang ini usaha ini walaupun orang ngelihatnya ini dirintis oleh Udah kan sekarang kita bertiga adik kakak ini jadi milik kita bersama nah itulah cikal bakal Azoars yang semula kan dirintis itu 2003 sama Papa sama Udah dari toko Kelontong di Singa abis itu 99 ya 99 toko Kelontong 2003 udah rintis toko Azoars tapi itu kenapa tiba-tiba memilih parfum gitu kan awalnya Kelontong ini macam-macam tapi kenapa kita langsung yaudah parfum aja deh ininya gitu oh iya betul kenapanya jadi tahu saat itu di 95 97 kan Papa masih petani 98 mulai lah coba jualan batu cincin di Padang kan saat itu ada adiknya ibu saat itu dia buka minimarket toko Kelontong di Sisinga dia give up kan gak kuat nih karena kan biasa di Jakarta yaudah kontak Papa yuk tolong kelolain maka diserah kelola ke Papa dibantuin sama Udah itu toko pertama di Jalan Sisinga itu Kelontong itu Kelontong ada 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 gula ada sendal ada kosmetik salah satunya ada parfum kan dari situ dari 99 ke 2002 itu kelihatan sama Udah dan Papa bahwa ternyata animo orang di parfum ini cukup menarik ya maka di 2003 bukalah toko pertama yang full parfum aja yang di jalan proklamasi dan itu kita memang meracik sendiri atau memang kita masih import dari tempat lain atau gimana kalau saat itu kita masih bermainnya parfum kopian atau orang bilang parfum refill jadi kita inspiring merek-merek umum kayak Hugo Genzo dan lain sebagainya kita kemas sendiri ya kita bikin kemasan yang sendiri biangnya nanti bisa bisa ditambahkan alkohol jadi parfum menyerupai merek populer seiring waktu kita berpikir kan yang namanya apalagi kita kan cukup banyak baca belajar mengenal yang namanya haki kan hak kekayaan intelektual jalan ini kalau dibiarkan gak bakal besar-besar karena pada satu titik ketika makin besar otomatis pemilik merek terganggu mereka pasti pasti komplain kan maka kita mulai 2006 itu mulai ngedesain aroma sendiri ngedesain aroma sendiri yang punya check nature note sendiri lalu kita pikirkan merek sendiri mulailah 2006 kita perkenalkan varian-varian yang kita desain sendiri dengan merek sendiri jadi nama Aswar itu sebenarnya nama papa iya sebetul nama papa jadi waktu itu mikir apa ya nama usaha kita kita kan beradik kakak nih bertiga ada Bang Topan Bang Aidil saya yang paling kecil saat itu kita terinspirasi dari keluarga Faber-Castell Faber-Castell itu mereka berdiri dari tahun 1800an dan bisa bertahan tiga generasi oh menarik tuh inspiring nih perusahaan keluarga yang kuat terus kalau dari sisi nama yang menginspirasi kita tuh Johnson & Johnson perusahaan keluarga juga lebih dari tiga generasi yaudah kenapa Johnson & Johnson oh itu nama keluarga berarti kita jadi maka kenapa gak kita pakai yang paling nama keluarga apa tuh Azwar's and sons gitu maka Azwar's and sons ternyata inspiringnya Johnson & Johnson seiring waktu ternyata Azwar's and sonsnya orang berlibet bacanya Azwar's and sonsnya terus Azwar's sonnya maka mikir kita persingkat jadi Azwar's terus kalau boleh tahu sejauh ini sudah berapa outlet yang ada baik di kota Padang ataupun di kota lainnya ya kalau outlet itu sampai saat ini ada sekitar 18 outlet yang pengelolaannya itu masih keluarga jadi nanti ada beberapa outlet itu misalnya dikelola oleh kakak paling besar nanti ada beberapa outlet dikelola oleh dari saudara Ivar pada dasarnya dan itu tersebar di Sumatera Barat di Sumatera Barat di Sumatera Barat sama Pekan Baru oh udah ke Pekan Baru ya sudah ke Pekan Baru jadi kita memodifikasi gaya bisnis orang Minang memberdayakan keluarga sama manajemen modern dimana satu sistem kan jadi kalau orang bilang ini punya kamu semua enggak ini milik barang-barang keluarga karena masing-masing outlet biasanya PIC-nya berbeda-beda tapi kok bisa sinkron karena kita satu manajemen kita ada meeting rutin mingguan satu koordinasi satu program bahasanya lacinya beda-beda tapi manajemennya sama tapi sejauh ini ada kendala enggak maksudnya dalam satu keluarga besar kan pemikirannya berbeda gitu ya ketika misalnya ada sesuatu yang ini harus ya enggak sesuai nih ini enggak sesuai nih itu gimana cara menyelesaikannya karena memang dari itu tadi manajemen itu tadi ya kalau dibilang manajemen mungkin salah satunya dan yang paling menguatkan itu sebenarnya value atau yang nilai yang ditanamkan oleh ibu jadi yang kita beradik kakak itu dikuatkan oleh nilai keluargaan yang kuat jadi waktu kecil ibu itu selalu setiap subuh itu ngaji surat ar-rahman fabi'ai ala irabi kumatu kaziban itu saat bangun subuh kita bangun udah dengar ibu ngaji terus nanti habis maghrib itu ibu juga ngaji ar-rahman juga sama al-khafi kalau dulu itu kita mendengarkan itu hanya sebuah pengajian saja bacaan al-quran iya sekarang ketika kami ngobrol sama pakar neuroscience dia penasaran saya lihat kalian berlima adik kakak itu kok bisa akur rukun dan guyup kan guyup istilahnya kompak 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 saling mendukung dan saling berbagi saya gak pernah tuh dengar ada seorang kakak yang dengan rela melepaskan kepemilikan usahanya ke adik-adiknya tanpa embel apa-apa jadi saya baru dengar itu cerita dong ada apa maka kita cerita exactly saya ketemu oh ini apa tuh ternyata yang ibu kalian lakukan itu kalau di neuroscience itu namanya installing nginstall nilai-nilai rasa penuh syukur rasa cinta rasa sayang yang dilakukan berulang-ulang setiap hari selama bertahun-tahun walaupun awalnya kita waktu kecil gak paham itu ibu mengaji biasa ibu ngaji biasa tapi ternyata itu jadi doa orang tua yang benar-benar works yang benar-benar kekuatannya luar biasa iya kekuatannya ada gak perbedaan pendapat antara kita berlima bersaudara banyak apalagi kita punya kekuatan berbeda-beda punya kelemahan juga dan punya ego yang berbeda-beda tapi pada akhirnya yang menyatukan kita adalah apa sih yang bisa saya lakukan untuk saudara saya filosofi yang selalu diajak ibu saya kalian itu kalau ibu bilang kalian itu jadi kalau balimo itu kalau becerai-berai itu jadi gak ada kekuatan tapi kalau jadi jari limo saling menyatu itu jadi tinjunan kue kan nah itu filosofi ibu bilang maka tanpa sadar itu ngerasanya di hati gak cuman di kata-kata aja tapi meresap ya meresap kita sayang ke saudara kita peduli itu bukan hanya di kata-kata tapi ketika ada permasalahan yang lain kerasa gundah dan langsung turun tangan itu yang menyatukan kita terus sejauh ini tantangan atau risiko yang dihadapi dalam merintis usaha keluarga ini seperti apa kemudian bagaimana solusi yang yang dilakukan gitu ya kalau di awal-awal tantangan yang terasa itu adalah sewaktu apa namanya komentar orang-orang waktu kita mulai kan jadi yang salah satu menarik itu di 2004 2003 itu banyak orang bilang apa 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 bahasa minang ya orang bilang apa lo kan di Bali orang kok milih-milih mudah kok bilo kakak yuk mudah kok orang lebih parah lo bareh daripada minyarun yang yoyosa lah karajo apalagi kakak saat itu dia lagi asisten dosen punya peluang untuk ambil biaya siswa penawaran biaya siswa dari salah satu universitas swasta itu ke Australia beliau bimbang kan pengen serisin usaha ini atau ambil itu atau mau sekolah ya akhirnya beliau pilih ini kan beliau pilih ini kenapa ada tanggung jawab moral bagaimana menjaga adik-adiknya tetap dalam satu lingkaran kan nah itu diledekin tuh kak bilo kak kayo kalau mode-mode kose kan yang jaleh-jaleh selah usaha yang pasti-pastilah karajo jadi PNS jadi dosen lah itu tantangan pertama sampai dalam waktu satu tahun itu kita mikir yes kita betul kita mulai dari nol kita mulai dari gak ada apa-apa tapi terinspirasi dari tulisan-tulisan Hermon Kertajaya tulisan dari Handi Irawan bahwa kita bisa belajar dimana aja maka dulu kita langganan majalah swam majalah marketing untuk menjawab cemeh orang-orang itu bahwa kita bisa loh tidak hanya sebagai pedagang tapi kita bisa sebagai pebisnis yang menumbuhkan bisnisnya dan kita membuktikan itu ya Alhamdulillah Alhamdulillah kalau dibilang buktikan saya juga gak berani klaim cuman Alhamdulillah terasa pertumbuhannya begitu terus kalau bagaimana mempertahankan produk kita itu memang agar selalu bisa diterima di sama konsumen gitu jadi apa yang menjadi ciri khas ya salah satu kekuatan kita yang selalu kita bangun itu adalah bagaimana kedekatan dengan pelanggan jadi kita selalu ngajak adek-adek di tim pelaksana tim-tim depan di store crew kami dulu mulai bisnis ini bagaimana membangun kedekatan pelanggan itu seperti sahabat sendiri jadi bagaimana nge-treat mereka itu mendengarkan mereka seperti layaknya teman layaknya saudara layaknya sahabat sehingga mereka pun terbuka apa masukan-masukan mereka ini kita mulai bikin polanya kita bikin pengelolaan pengelolaannya dimana tim kita itu selalu nih follow up customer yang ada mungkin tidak keseluruhannya secara random mewakili mewakili misalnya dari seribu member tiga ribu member kita hubungi sekitar 30 50 dari situ kita ketemu oh ternyata mereka pengennya ini ternyata mereka butuhnya ini ternyata mereka lagi fokusnya ini dari situ kita ngedesain produk ngedesain layanan terus membikin campaign pun sesuai dengan masukan-masukan mereka sambil juga kita melihat trend sekitar apa tanpa sadar oh kebiasaan inilah yang bikin inovasi-inovasi kita itu langsung diserap pasar langsung diserap pelanggan langsung dapat respon yang antusias kita launching produk baru langsung habis kita launching program baru langsung rame begitu sebenarnya bagaimana misalnya kita merawat konsumen menjaga menjaga mereka memang layaknya bukan hanya sebagai oh mereka beli produk yaudah habis selesai tapi bukan sejak maksudnya harus di ini terus ya maksudnya komunikasi itu harus dibangun terus ya apalagi misalnya azwar juga punya member gitu ya iya betul dan kalau boleh tahu membernya sekarang sudah berapa ini sudah kalau data terbaru saya belum update cuman terakhir di 2020 itu update itu udah di atas 20 ribu di atas 20 ribu kalau gak salah itu masih terus bertambah jadi salah satu yang selalu kita ajak ke teman-teman yang maintain pelanggan itu yuk teman-teman bayangin yang datang ke toko kita ini adalah sahabat kita yang akan jadi sahabat selamanya jadi bahasanya kalau bahasa di manajemen kita long life customer maksud long life customer apa bang kan long life customer itu pilihannya cuma dua kalau gak kita mati duluan kalau gak dia mati duluan jadi segitulah kita bakal berinteraksi dengan dia dan kita gak hanya ngomong parfum loh kedepannya bisa jadi nanti kita bakal bantu mereka dalam hal yang lain apakah itu masih terkait bisnis atau terkait hal lain mana tahu banyak-banyak hubungannya bisa dilakukan ya setelah itu karena memang selama ini kalau kita lihat ya ya biasa maksudnya transaksi jual beli dimanapun yaudah habis putus putus setelah ada transaksi yaudah gak ada urusan lain gitu ya tapi itulah yang membedakan parfum azwar dengan produk-produk lain gitu ya iya kita mungkin tidak semua cuma beberapa kita bangun bahkan kadang yang bantuin kita tuh customer itu sendiri misalnya kayak kita mau renovasi toko biasanya itu malah dari customer juga ya saya ada nih jasa nih saya bantuin dia kasih saran bahkan dia kasih rekomendasi-rekomendasi yang kita gak nyangka out of the box lah bagi kita kalau kita kena rutinitas kan kita pikir tuh biasa aja tapi bagi dia ada sisi yang lain nah itu yang kita rasakan kedekatan dengan customer itu tidak hanya ngomong transaksional tapi kebangun hubungan emosional yang bikin mereka juga pengen kita tumbuh dan kita juga pengen mereka tumbuh jadi sama-sama saling saling menguntungkan kedua-dua pihak gitu ya kemudian bagaimana strategi yang memang perlu dipersiapkan seorang Alka gitu ya membangun usaha itu seperti apa mulai dari mungkin manajemen sampai kepada produk yang kita tampilkan gitu ya itu bagaimana nih strategi yang apa sih sebenarnya yang harus dilakukan ketika misalnya Dusanak Langkem nanti juga melihat Alka apa namanya membangun usaha ini apa sih yang mesti mereka persiapkan gitu iya kalau yang selalu saya ajak ke teman-teman itu di tim maupun yang teman-teman di komunitas yang paling salah satu tiga kunci kita fokusin dalam bisnis yang pertama kita fokus sama pelanggan karena kalau kita ngomong mau melayani semua orang itu bakal pusing sendiri produkannya untuk siapa untuk semua orang ABG anak-anak orang tua dewasa itu bisa beli semua iya betul mereka bisa semua tapi kita mau fokusnya kemana kan maka kita strategi yang kita lakukan itu adalah kita fokus mau nyasar mana nyasar kita kan saat ini kita fokus adalah laki-laki dan perempuan usia 21 sampai 45 fokus aja itu dulu karena itu pun kan kelompoknya ada banyak ada yang kelompok mahasiswa ada kelompok yang karyawan pelajar ada yang kelompok karyawan swasta ada karyawan BUMN ada PNS ada TNI Polri ada guru ada ibu rumah tangga ada pensiunan juga itu sendiri mereka kebutuhan yang berbeda-beda betul maka disitu pun kami zoom in lagi mayoritas ada di mana kalau saat ini kan mayoritas customer kami itu ada di kelompok karyawan swasta BUMN dan PNS artinya mereka butuhnya apa itu yang strategi pertama ketika kita fokus sama pelanggan kita tahu mau melayani siapa dari situ kita bisa mapping mereka butuhnya apa mereka kebiasaannya apa mereka hobinya apa contoh sederhana di Instagram teman-teman yang karyawan swasta atau BUMN ini salah satu yang dia suka buka Instagram itu adalah selain hiburan bagaimana mereka untuk penampilan karena mereka membangun karir mereka mereka bagaimana bisa tampil percaya diri bagaimana bisa tampil cantik looksnya bagus looksnya meyakinkan terus bagaimana mereka meningkatkan kemampuan diri bahasa inilah yang nyambung kita ngobrol secara offline maupun online terus setelah itu yang kedua kita bangun itu adalah product value-nya product value kita ini solving problem mereka enggak kalau kita sudah clear customer kita siapa maka fokus kita bangun product itu adalah solving problem mereka salah satu problem yang dihadapi teman-teman yang bekerja adalah mereka ingin tampil percaya diri mereka ingin meningkatkan karir mereka mereka ingin menunjang penampilan mereka kan maka yang kita tawarkan adalah kita punya product yang dirancang khusus yang berbeda yang tidak pasaran kenapa? kita formula sendiri kita rancang sendiri sehingga Anda jadi diri Anda sendiri otomatis Anda menjadi diri Anda terbaik di tempat Anda bekerja Anda bisa menjadi yang berbeda tidak pasaran orang enggak bisa tebak aroma Anda otomatis ketika Anda bekerja karir Anda pun akan terbantu karena Anda percaya diri Anda merasa terbaik Anda merasa unggul itu solving the problem yang ketiga yang kita bangun adalah kita fokus fokus bisnis kita apa? kenapa? salah satu godaan kalau teman-teman yang bisnisnya sudah mulai ada income yang stabil seolah-olah semua itu menggoda bisnis A bisnis B bisnis C apalagi oh kayaknya kuliner lagi hits nih oh iya kita coba aja deh iya betul kayaknya baju lagi hits nih oh iya kayaknya media hits nih akhirnya enggak fokus kan makanya di 5 tahun kebelakangan teman tanya kenapa bisnisnya itu-itu aja enggak berkembang yang lain saya rasa kamu mampu kok come on bro kalau ini bukan ngomong soal mampu ini ngomong kita bisnisnya bisa dibikin sebesar apa kita bayangin Azua dan Azors ini bisa go international minimal kita bisa nyasar pasar Asia Pasifik dalam 15 tahun ke depan kalau itu tercapai 1 juta pelanggan yang kita kejar di titik itu barulah kita melebar ke bisnis yang lain kalau itu belum tercapai ngapain juga kita bagi-bagi waktu energi yang nanti kita jadi enggak fokus apakah itu benar atau salah enggak enggak ada benar enggak ada yang salah itu hanya sebuah pilihan bagi kami 5 tahun 7 tahun pertama itu jadi pilihan fokus nanti di atas 7 tahun baru kita split kenapa kita sudah punya orang yang kompeten di bidangnya begitu 3 itulah yang jadi strategi untuk numbuhin bisnis kita yang teman-teman pemirsa langgam pun bisa implementasi fokus sama customer bikin produk yang solving the problem terus fokus mainnya di bisnis apa dalam 5 atau 7 tahun pertama karena memang kalau tanpa fokus usaha apapun yang dibangun dia enggak akan bakalan jadi gitu ya iya karena seolah-olah semua itu menggoda dan menjurkan kalau kata orang Minang itu ada PTA tuh iya betul kelihatannya gampang gitu ya tapi setelah kita menekuni atau terjun ke dalamnya ternyata memang ya ribet gitu gak semudah yang melihat orang oh sukses nih kulinernya yaudah kita coba dong gitu kita suka bercanda gini bisnis itu kayak nikah loh iya betul kayak jodoh kalau terlihat di luar punya istri 2 istri 3 istri 4 itu kayak indah enak gitu tapi kalau dijalanin pusing satu istri itu punya kebutuhan yang berbeda-beda treatment berbeda-beda maka ada orang yang bisa adil dengan istri 3 istri 2 itu ilmunya tinggi luar biasa luar biasa dan niatnya lillahi ta'ala jangan niatnya hanya karena tertarik gitu gak bisnis teman-teman mau punya 2 bisnis 3 bisnis niatnya lillahi ta'ala benar-benar untuk bermanfaat bagi umat tidak ambisi pribadi tidak nafsu pribadi begitu karena memang nafsu hanya sesaat gitu ya gak akan kekal dan itu sebenarnya rahasia yang rahasia dari parfum azwar ini sebenarnya yang membedakan dengan yang lain itu apa sih ininya gitu ya kalau secara konsepnya gimana kita bisa punya desain sendiri segnet segnet sendiri formula sendiri jadi bakalan akan berbeda nih pokoknya baunya ciri khas itu gak akan ditemukan di produk-produk lain gitu iya kita terus fokus bagaimana cari item-item raw material yang berbeda yang punya long lastingnya bagus yang punya grade yang bagus sehingga solving problem teman-teman kita yang butuh ingin tampil lebih baik lagi itu secara konsepnya secara realnya adalah bagaimana kita bangun kedekatan dengan pelanggan kenapa kita ambil pilihan itu yang kita fokuskan karena salah satu mayoritas yang diinginkan pelanggan itu adalah dia pengen berbeda dia pengen tampil percaya diri dia pengen tampil unggul maka pilihan kita adalah kita perlu beda bukan sama dengan yang lain begitu kalau untuk bahannya itu masih imporkah dari luar negeri atau memang produk Indonesia asli yang kita racik sendiri atau gimana itu untuk raw materialnya mayoritas masih impor karena di parfum ini walaupun bahan dasarnya dari Indonesia mereka kirim ke Eropa di Eropa nanti gabung sama bahan lain jadi bahan dasar parfum dikirim lagi ke Indonesia sampai saat ini belum ada tuh pabrik mungkin saya belum tahu ya tapi saya belum ketemu tuh prinsipal yang menghasilkan langsung raw material untuk parfum berarti di Azwar sendiri berarti biangnya itu yang diracik menjadi aroma-aroma tertentu gitu ya iya betul sekali dan dengan apa namanya nama atau rasa itu diciptakan sendiri gitu iya jadi aromanya kita rancang sendiri biasanya kan dan kira-kira ini kalau kayak kita bermain warna bermain warna itu kan soal tentang tes tentang kita paham kebutuhan customer dan paham seninya ada yang gagal ada yang berhasil kan di awal-awal tuh lu aneh-aneh jadinya tuh kayak gak masuk lah gak cojok lah gak karuan gak karuan kan kadang kalau orang bilang kan cuma gitu-gitu doang iya silahkan coba gitu akhirnya sampai pada satu detik udah dapet polanya dan eh ini ternyata diterima pasar gitu ya karena saya sendiri dulu waktu dulu sering ketemu akam coba gitu ya walaupun misalnya bajunya dicuci ya bau itu tetap ada gitu jadi itu yang beda kadang memang produk-produk lain sekali semprot gitu ya ya udah agak 10 menit sejam paling lama udah abisnya hilang gitu kan ya kita sama prinsipal bawel tuh pak kita standar untuk raw materialnya punya yang grade A grade A plus itu kirim kalau kalau bapak kirim yang di bawah itu jangan kan mau saya testing kan saya buka aja enggak gitu ya karena dari segi harga pun juga apa namanya menjadi menjadi pembeda menjadi pembeda gitu ya kita berani kita menjual misalnya dengan harga yang berbeda dengan yang lain karena dari itu tadi ya dari mutu yang dihasilkan itu ya salah satu yang sering kita lakukan adalah kita gak ngomong kasih kasih gratis abisnya dia datang yang kemarin minta dong strategi sampling free sampling itu masih terus dijalankan karena apa ya talk is do more sambil kita campaign terlakukan tapi yang paling sering efektif itu adalah orang ngerasain kayak di makanan orang incip dulu terasa di lidah oh wajar lah kenapa ini harganya berbeda dan terakhir nih Alka tips dan triks nih kepada pemirsa langgam gitu ya kira-kira apa yang mesti kita lakukan untuk usaha yang kita bangun ini bisa bertahan sampai sekarang kemudian juga melahirkan inovasi-inovasi dan bisa bersaing dengan produk-produk yang lain untuk teman-teman pemirsa langgam yang sudah mulai usaha kalau dari pengalaman kami untuk tahap awal kita fokus survive dulu survive gimana kita dapetin customer sebanyak-banyaknya sehingga biaya operasional kita nutupkan soal nanti kita nonton ngomong inovasi soal tentang strategi itu ngomongnya nanti tahap awal survive dulu ketika sudah survive biaya operasional udah bagus udah dapet pelanggan yang mapan tetap ya tetap baru kita ngomong bagaimana ningkatin salesnya lagi ningkatin penjualan kita pikirin berbagai macam cara ningkat penjualan baru kita ngomong profitnya profitnya ketika udah tiga step itu biasa kita nafasnya lega nafasnya lega baru kita ngomong nanti inovasi produk baru kita ngomong nanti bagaimana mengembangkan orang baru kita ngomong untuk nanti variasi produk baru ajakan saya untuk yang baru mulai tiga tahap itu jangan jangan sampai tertinggal kenapa? banyak orang apalagi kadang dia pensiun dini nih langsung bikin bisnis sistemnya langsung keren tempatnya langsung keren itu ujung-ujungnya di bulan kedua itu biaya langsung membengkak apalagi dengan sistem yang franchise sekarang ya iya kalau dia gak gak fokus bagaimana survive ningkatin penjualan sama profit di bulan ke-12 itu udah tutup kontrak habis duit habis kan makanya ajakan saya adalah tiga step pertama ini bener-bener difokusin gimana bisa survive dapetin penjualan bisa nutupin biaya terus gimana bisa ningkatin sales pada target tertentu misalnya dapat 50 juta pertama per bulan terus 100 juta pertama per bulan yang ketiga gimana bisa usaha ini untung kalau usaha ini udah untung baru kita ngomongnya lain ngomong inovasi ngomong customer ngomong operasional ngomong sistem dan lain sebagainya begitu ya baik Alka terima kasih atas sharing ilmunya semoga ini menjadi inspirasi ya bagi anak-anak muda khususnya pengusaha muda yang mencoba merintis usaha walaupun usahanya apapun itu baik dunsana langgam demikian obrolan kita bersama Alka seorang pengusaha muda milenial di kota Padang jangan lupa like subscribe dan komen podcast langgam.id terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam inovasi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax